Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, kaifahalukum Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Mudah-mudahan Kali ini kalian masih dalam kondisi sehat Walafiat Dan tetap semangat Untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat Yaitu belajar untuk menambah, meningkatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan kalian Termasuk Ustadz juga Baik, Alhamdulillah Pada hari ini Ustadz menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Untuk termin ketiga Pekan ketiga, yaitu ayat 11, 12, dan 13 Baik Kita mulai dengan membaca basmalah ya Biasanya kita Memulai dengan doa Doa sebelum pembelajaran Al-Quran Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan Ya kita Kalian di rumah Memulainya dengan berdoa sendiri Ustadz disini memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ustadz mulai saja Untuk materi pembelajaran Al-Quran kali ini A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tukminun billahi wa rasulihi Watu jahidun Fii samilillahi bi amwalikum wa anfusikum Zalikum quayrun lakum In kuntum ta'lamun Yaghfir lakum zunubakum Wa yudakhil kum jannatin dajri Min tachtihal anhar Wa masakinah doyibadan Fii jannati adn Zalik al-fawzul azim Wa ukhuradu hibbunaha Nasrun minallahi wa fathun qarib Wa bashiril mu'minin Itu ayat 11-13 Target untuk pekan ini Mudah-mudahan kalian Akan lebih mudah ya Ini ayatnya agak pendek-pendek Tapi sebenarnya tidak berpengaruh Ayatnya pendek maupun panjang Kalau kita usahanya sungguh-sungguh Insyaallah Akan dipermudah Walaupun ayatnya panjang Kalau sungguh-sungguh Insyaallah Allah mudahkan Tapi walaupun ayatnya pendek-pendek Kalian tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh ya Tetap saja sama ya Tidak ada perubahan Makanya Ustadz selalu menghimbau Mengharapkan kepada kalian Untuk selalu membaca Al-Quran Kemudian Diulang-ulang ya Diulang-ulang Sampai lancar Kemudian dihapalkan Setelah hafal Dimuroja Diulang kembali Dari awal Loh nanti capek Ya capek Yang namanya Melakukan sesuatu Apapun Mesti ada Rasa capek Kadang jenuh gitu ya Tapi Kejenuhan kita Jangan sampai Ketika kita Membaca Al-Quran Terus jenuhnya Lama gitu ya Membaca semangatnya Satu pekan Eh jenuhnya Malasnya Sampai satu bulan Lebih hilang Semua hafalannya Ya bacaannya juga Mengalami perubahan Ya perubahannya Bukan perubahan baik Tapi perubahan yang Tidak baik Makanya Al-Quran itu Harus selalu dibaca Diulang-ulang ya Terus diteliti Perayatnya Bacaannya sudah Benar apa belum Begitu Jadi Ustadz berharap Kalian tetap semangat Untuk melakukan Aktivitas yang satu ini Yaitu Membaca Al-Quran Ya rutin Ya Istiqomah Ya Insya Allah Akan membuahkan Hasil yang baik Yang akan Bermanfaat Untuk kehidupan kita Di dunia Sampai akhirat Gelak Baik Tadi Ustadz Sudah membacakan Ayat 11 Sampai 13 Perlu kalian perhatikan Panjang pendek Bacaan itu Harus diperhatikan Ya Ketika membaca Ada bacaan panjang Itu Ini ada Apa Sama Tobi'i Misalnya Tukminuna Billahi Warasulihi Watujahiduna Fisabilillahi Bi amwalikum Wa anfusikum Zalikum Khayrul lakum Inkuntum Ta'alamun Ya Itu Ketika ada Hamzah sukun Ini Hamzah sukun Kalian Hamzah sukun Bacanya Dengan Ain sukun Ya Ini harus beda Jangan sampai ketukar Yang harusnya Ain Malah Hamzah Yang harusnya Hamzah Malah Ain Contohnya Tukminuna Nah ini Hamzah Ini Hamzah sukun Tapi kalau Ain Ditekan Ta'a Ya Ini memang Huruf-huruf Halqi Tenggorokan Semua Tapi Harus ada Bedanya Harus bisa Membedakan Ya Tukminuna Kalau ini Ta'alamuna Ya Ini yang Ain Yang di akhir Ayat Yang di awal Ayat Hamzah Mungkin di ayat-ayat Yang lain Banyak Kenapa Ustaz sampaikan Karena Sudah Beberapa Kali Ustaz menerima Setoran Hafalan Kalian Ada Yang Masih Tidak Membedakan Tidak Bisa Membedakan Antara Hamzah Sukun Dengan Ain Sukun Apalagi Nanti Ada tambahan Bacaan Mat Mat Yang Harus Panjang Dua Haroka Itu Harus Diperhatikan Yang Pendek Jangan Dipanjangkan Atau Yang Panjang Malah Jadi Pendek Itu Ya Kebalik Apalagi Ada Bacaan Yang Lebih Panjang Lagi Bacaan Yang Seperti Mat Wajib Mutasil Atau Mat Jaismu Fasil Atau Mat Silah Tawilah Dan Sebagainya Yang Panjang Ada Mat Lazim Juga Itu Panjang Bacaannya Panjang Ada Yang Lima Haroka Bahkan Ada Yang Nama Haroka Kemudian Di Akhir Ayat Biasanya Ini Seperti Nah Ini Di Akhir Ayat Biasanya Dipanjangkan Itu Mat Ariti Sukun Ya Panjang Nama Haroka Makanya Kadang Kadang Di Antara Kalian Kurang Memperhatikan Di Akhir Ayat Tidak Dibaca Panjang Bahkan Bacaannya Kurang Dari Bacaan Mat Tobi Malah Jadi Salah Ya Baik Anak Anak Semuanya Kalian Coba Dengarkan Bacaan Kaka Kelas Kalian Mudah Mudahan Bisa Untuk Acuan Tuhminun Billah Warrasul Hih Watujahid Duhun Fee Sabyil Allah Bi Amwalikum Wahan Fusikum Zalikum Khayru Lakum In Kunntum Tahlem On Bit Nah itu tadi bacaan Surat As-Sof Ayat 11 sampai 13 Yang dibacakan ke kelas kalian Untuk contoh saja Mudah-mudahan kalian termotivasi Bacaannya Bagus Suaranya merdu ya Ustadz aja kalah Tapi Ustadz berharap Kalian harus lebih baik Harus lebih baik Terutama lebih baik Daripada Ustadz Kalau tidak lebih baik daripada Ustadz Berarti tidak ada Perkembangan yang lebih baik Kalian generasi penerus Pengganti para Ustadz Tapi bukan berarti kalian harus jadi Ustadz Ustadz di sekolah bukan Harus bisa menjadi Ustadz Walaupun cita-cita kalian menjadi dokter Menjadi tentara Menjadi insinyur dan sebagainya Tapi tetap Jadilah Seorang Yang bisa bermanfaat Untuk orang lain Terutama Menyampaikan Tentang bacaan Al-Quran Untuk orang lain Apapun profesinya Diusahakan Untuk bisa mengajarkan Al-Quran Kepada orang lain Demikian Mudah-mudahan Ini Menjadi Motivasi dan inspirasi Bagi kalian Untuk Pembelajaran Al-Quran Kali ini Ustadz Cukupkan Sampai disini Saja Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Kita tutup dengan Bacaan Untuk